Ya, ini adalah jenis entok jumbo tronton Masuk kategori entok koleksian atau entok kelas kontes Karena ada beberapa jenis entok Ada entok rambun, entok jumbo, entok jumbo tronton, dan entok hias lainnya Ini nanti di akhir video saya akan jantumkan di atas Selamat menonton, sampai dengan selesai Terima kasih, jangan lupa subscribe-nya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel kami, Kandang Java Serta Pantau Java Farm Dan satu lagi, Java Flower Farm Ketiga channel kami selalu memberikan informasi tentang unggas-unggas Terutama tentang entok Karena akhir-akhir ini banyak sekali peminat-peminat Atau pemula-pemula yang mau memulai belajar untuk hidup daya entok Ada beberapa pilihan atau beberapa alternatif Pertama untuk mencari kesibukan Terutama bagi teman-teman yang purna tugas Menjelang mau pensiun itu banyak sekali Seperti awalnya saya Dulu saya pertama kali tertarik untuk budidaya entok adalah Karena saya sudah tidak bekerja lagi Tenaga saya sudah tidak digunakan lagi Akhirnya saya pulang kampung Nah pada saat pulang kampung Saya bingung mau usaha apa Akhirnya saya nonton-nonton di Youtube Menemukan channel yang memuat tentang budidaya entok Nah rupanya entok itu besar-besar sekali ya teman-teman ya Besar-besar sekali Ada entok rambun, entok jumbo, dan entok tronton Namun pada saat itu saya tidak terpikir Untuk memelihara jenis entok-entok tersebut Saya hanya membeli entok lokal Saya beli entok lokal pun di tetangga saya Lima ekor, satu jantan, empat betina Nah dari situ saya pelihara Seiring berjalan Alhamdulillah tumbuh berkembang Namun pada saat entok saya tumbuh berkembang menjadi banyak Saya bingung menjualnya teman-teman Saya bingung menjualnya Akhirnya saya jual murah di pasar Seperti itu Karena di pasar pun penawaran murah Mengingat entok saya kecil-kecil Entoknya kecil-kecil karena yang saya pelihara entok lokal Nah akhirnya saya berpikir kembali Wah ini peluang usaha sangat bagus Pelihara entok sangat bagus Karena dengan pola pakan Seadanya itu pun bisa tumbuh Apalagi kita kelola dengan pola pakan yang bagus Tentunya entoknya akan menjadi hasil yang bagus pula Seperti sebelumnya saya pelihara Bebek peking ya Bebek peking katanya dalam 40 hari saja Kalau pakannya bagus bisa tembus 2 kilo Saya coba teman-teman Dengan stok pur dan dedak Serta nasi aking itu berkarung-karung Ternyata begitu diberikan Umur 40 hari tidak tembus 2 kilo ya teman-teman Tidak tembus 2 kilo Itu bebek peking ya Bebek peking Nah akhirnya saya merugi Nah saya coba Lihat-lihat di youtube Ada entok jumbo Saya cobalah entok jumbo Ternyata luar biasa Dengan 5 ekor Saya terapkan dengan pakan yang istimewa Saya beli pur Saya beli jagung Saya beli apa itu namanya Nasi aking Saya berikan Saya praktekan Dalam waktu 40 hari saja Hampir 2 kilo Dalam tempoh 2 bulan Anakan rambun ini Umur 40 hari ya Kan ini luar biasa Sudah semok-semok nih Anakan rambun ya Sudah tidak pakai lampu ya Sudah dilepas ya Jadi intinya Sudah tidak pakai lampu ya Ada 19 ekor Akan bagus Cuman Kalau entok Masih bisa diakali dengan pakan alternatif Tidak seperti bebek peking Kalau bebek peking Dikasih pakan alternatif Maka bobotnya akan turun dan susut Namun kalau entok tidak Itulah alasan kami Untuk memilih Atau bodhidaya entok Karena saya dulu Waktu itu pemula Saya tidak mau ambil resiko Saya langsung beli 1 paket Satu jantan Tiga betina Dengan satu jantan Tiga betina Saya pelihara Selama 2 bulan Alhamdulillah Masing-masing Satu indukan itu Menetas Minima 15 Jadi Selama 2 bulan Saya pelihara Entok jumbo Saya sudah punya Minti 45 ekor Nah dari 45 ekor itu Saya kasih bok Saya kasih lampu Saya besarkan lagi Satu bulan Luar biasa teman-teman Minti yang saya pelihara Selama satu bulan itu Besarnya itu luar biasa Yang jantan Hampir Satu kilo setengah Yang betina Lapan kon Itu baru satu bulan Teman-teman Akhirnya saya genjot lagi Saya genjot lagi Dengan pakan Apa saja itu Ada kangkung Sayur-sayuran Daun-daunan Apa saja Yang penting Porsinya banyak Karena hampir 50 ekor Teman-teman Hampir 50 ekor Saya genjot Pakan Yang banyak Ternyata Pertumbuhannya luar biasa Umur dua bulan Yang jantan Bisa dua kilo setengah Yang betina Bobotnya 1,7 Nah ini kan Peluang usaha Teman-teman Saya gak peduli lagi Padahal waktu itu Saya belinya mahal Tetapi Selama dua bulan Saya pelihara entok ini Saya sudah punya minti 45 ekor Akhirnya saya geber Geber terus Alhamdulillah Di umur ketiga bulannya Saya sudah bisa jual Minti-mintinya Teman-teman Kebetulan Waktu itu Mau ada hari besar Tepat dengan hari raya Hari besar itu Minti saya sudah umur Tiga bulan Luar biasa Satu ekornya Laku Seratus ribuan Teman-teman Karena apa Karena itu tadi Walaupun umur dua bulan Umur dua bulan setengah Tapi begitu dipegang Bobotnya itu berat Sehingga Orang itu tertarik Tertarik untuk Untuk membelinya Teman-teman bisa bayangkan Kalau 45 ekor Harganya Seratus ribu Itu luar biasa Akhirnya Disitu saya Berpikir kembali Untuk kedepannya Mintinya Enggak saya jual Saya jadikan Menjadi indukan Indukan-indukan Seperti ini Ini adalah Umur-umur muda Ya teman-teman Umur-umur muda Akhirnya Untuk Periode keduanya Saya jadikan Indukan-indukan Dan saya pilih Pejantan-pejantan Yang bagus Alhamdulillah Saya mempunyai 34 indukan Nah Dari 34 indukan Itu teman-teman Alhamdulillah Setiap minggunya Saya panen Dan setiap minggunya Saya bisa menjual Dan Alhamdulillah Sampai saat ini Teman-teman Sampai saat ini Ditambah lagi Saya bekerjasama Dengan mitra-mitra Melayani Para permintaan-permintaan Jadi kami hanya Tidak hanya menjual Entok jumbo saja Namun juga Entok-entok rambun Seperti ini Saya selalu ready Dan kami juga bisa Mengirimkan Sampai keluar pulau Mudah-mudahan Video singkat ini Bisa bermanfaat Dan bisa menginspirasi Buat teman-teman Terutama Buat sahabat-sahabat Yang baru purna tugas Pensiun Tidak baik juga Kalau pensiun Selalu diam di rumah Harus ada kesibukan Harus selalu Jalan Baik fisik Maupun pikiran Semoga Dengan menonton video ini Teman-teman bisa termotivasi Sekali lagi Bantu channel kami Dengan cara Like dan subscribe Sekali lagi Video ini kami buat Hanya Ilustrasi Atau Menceritakan Awal mulat saya Beternak Dan Alhamdulillah Sampai saat ini Saya sudah bisa Melayani Permintaan-permintaan Baik di pulau Jawa Maupun di luar pulau Jawa Seperti Sumatera Sulawesi Palembang Untuk teman-teman Yang berminat Disini ada nomor WA Di bagian pocok Kanan ya Bagian atas Itu nomor WA Admin kami Bagi yang mau konteks Mau tanya-tanya Tentang harga Tentang perawatan Silahkan ya Insya Allah Kami siap Untuk menerima telepon Setiap saat Kapanpun Dimanapun Seperti itu Sekali lagi Kami mohon maaf Apabila penyampaian kami Kurang berkenan Baik tindakan Maupun ucapan Wabila itohukal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton